Dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tahun 2020 dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum Itulah bunyi putusan KPU Kota Bukit Tinggi yang dipimpin Ketua Heldo Aura dalam penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi terpilih Peserta pemilu kada serentak tahun 2020 terhadap pasangan Erman Safar dan Marvin di hari ini di editorium Balai Sidang Hatta Penetapan calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi terpilih Erman Safar dan Marvin di itu telah didasar diregulasi tahapan dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Hal itu dibuktikan dengan penyampaian kronologisnya oleh komisioner KPU Kota Bukit Tinggi Divisi Teknis Yasul Urutan terbanyak 1 pasangan calon Erman Safar dan Marvin di Dua urutan terbanyak 2 pasangan calon H. M. Ramlan Nur Matias dan Shah Rizal Tiga urutan terbanyak 3 pasangan calon H. J. Irwandi dan David C. Selama dalam jangka waktu permohonan sengketa hasil di makamah konstitusi Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi sama sekali tidak terjadi sengketa Ketua KPU Kota Bukit Tinggi Heldo Aura menyebutkan Penetapan calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi terpilih Didasari oleh peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 9 tahun 2018 Selanjutnya Surat Dinas KPU RI nomor 60 perihal penetapan pasangan calon terpilih Pemilihan serentak tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2021 Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi terpilih Dalam pemilihan umum kepala daerah oleh KPU setempat setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Secara resmi memberitahukan kepada KPU RI Adanya permohonan perselesian asil pemilihan yang telah diregistrasi dalam EBRBK Dimana untuk KPU Kota Bukit Tinggi tidak terdapat permohonan perselesian asil pemilihan Yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada jam 10 lewat 11 menit kita tetapkan Bapak Haji Herman Safaresa Dengan Bapak Haji Marvendi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi tahun 2020 Ditetapkan Pantauan pelaksanaan penetapan calon wali kota Bukit Tinggi dan wakil wali kota Bukit Tinggi Yang berlangsung hari ini dihadiri oleh tamu undangan dari lintas sektoral Namun dihadiri oleh satu pasangan calon Yakni Herman Safar dan Marvendi Sementara pasangan calon M. Ramlanur Matias dan Shah Rizal Serta pasangan Irwandi dan David tidak hadir Aman Iksen melaporkan